Ya lanjut ke soal selanjutnya 3 muatan listrik disusun sesuai gambar Ini gambarnya ya Yang membuatkan gambar teman saya Tentukan A, sketsa gaya yang bekerja Pada muatan min 10 Nano kolom Berarti yang ini ya Sketsa gaya yang bekerja Pada muatan yang Ki 3, ini namanya muatan ki 3 Jadi ini ki 1, ki 2, dan ki 3 Yang kemudian yang B Besar dan arah resultan gaya kolom Yang bekerja pada muatan Min 10 Nano kolom, berarti Besar dan arah resultan gaya Yang bekerja pada muatan ki 3 Ini gambarnya Gini Kan kalau gaya kolom itu seperti biasa Gaya tarik menarik antar 2 muatan Maka Yang bekerja pada Yang bekerja pada ki 3 itu adalah Gaya Gaya F31 Dan F32 Kenapa arahnya yang F31 kesana Kenapa yang F32 arahnya ke bawah Karena F31 Itu gayanya antara Ki 1 dengan Ki 3 Ki 1 muatan positif Ki 3 muatan negatif Positif, negatif Tarik menarik Gitu Negatif, negatif Dia akan Tolak menolak Gitu ya Kalau tolak menolak Kan berarti dia ke bawah ya Kalau tarik menarik Dia ke arah Ki 1 Nah kemudian Ada sudut tuh Antara F31 sama F32 Sudutnya apa? Sudut alpha Jadi Caranya di sudut alpha Gimana? Kita cari dulu Sudut beta disini Ini kan segi 3 nih 3, 1 Nah Kita berarti bisa cari sudut Beta nya Menggunakan Tan inverse Jadi tan Jadi 3 Dibagi dengan 1 Dapat Beta nya 70,565 Gitu ya Nah yang pertama kan Sketsa gaya yang bekerja Pada muatan Min 10 Jadi ini gaya-gayanya Kalau mau saya zoom ya Saya zoom Saya pindah kesini ya Wih jadi kayak gini nih Jadi Gambarnya Ini sudutnya Sudut alpha Terus Yang B Yang B itu Besar dan Arah resultan Gaya kolom Yang bekerja pada Muatan Min 10 Nano kolom Berarti itu adalah Resultan gaya Antara F31 Dengan F32 F31 Cara nyarinya Pakai rumus Yang biasa ya K K3 K1 Per R31 Kwadrat Kaku Robek-robek Gitu Kalau dulu saya Di SMA saya Kayak gitu K nya masukin 9 x 10 9 Dikali K3 nya 10 x 10 Min 9 Karena nano Di soal nano K1 nya 15 x 10 Pangkat min 6 Dibagi dengan R31 Kwadrat R31 Kwadrat itu berarti Jarak antara K3 dengan K1 Berarti ini Yang sisi miringnya Ini Cara nyarinya Pakai Pitagoras Tiga Tiga Satu Berarti Tiga kuadrat Ditambah Satu kuadrat Lalu diakarin Ini hasilnya R31 nya Akar 10 Karena disini R31 Kwadrat Berarti kan Kalau dikwadratin Jadi 10 Nah ini Nggak dikwadratin Kali 10 Pangkat min 2 Ubah dari Sentimeter Ke Meter Dapat F31 nya Pakai matematika Biasa Matematika Sekarang F32 nya Caranya Sama Bedanya Yang K1 nya Diganti K2 Terus R31 Diganti R32 Satu Sentimeter Nih Ubah ke meter Dapat F32 nya 4,5 Kali 10 Pangkat Min 3 Newton Sudah dapat F31 F32 nya Sekarang Cari F3 Resultannya Pakai Aturan Kosinus Sama dengan Akar F31 Kwadrat Tambah F32 Kwadrat Ditambah F31 Dikali F32 Dikali Dengan Kos Alpha Jadi Kos Alpha Itu adalah Kos Yang Berjarak Ini Kos Yang Terbentuk Antara F31 Dengan F32 Nah Kos Alpha Alpha Gimana Cara Dapat Dapat Dari 180 Dikurang Beta Karena Dari Sini Sampai Sini Kan 180 Dikurang Beta Berarti Hasilnya Jadi Alpha Sudah Masukin F31 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 F32 Sudah Matematika Dapat 0,133 Newton Ini resultannya Berarti Terus Arahnya Arahnya Kalau saya Lebih Gampang Seperti ini Jadi Dijabarin Gaya Dari F31 Dijabarin Ke Sumbu X Dan Sumbu Y Jadi Untuk F31 X Itu Berarti F31 Dikali Dengan Kos Alpha Dikurang 90 Kenapa Karena Alpha Dikurang 90 Itu Mana Sih Kan 90 Itu Disini 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 Ini Kan 90 Nah Kita Cuma Butuh Sudut Ininya Sudut Ini Kita Anggap Sudut Apa Terserah Tapi Cara Carinya Alpha Dikurang 90 Nanti Direnungkan Aja Lagi Kenapa Kok Bisa Dapat Kayak Gitu Ini Alpha Dikurang 90 Derajat Hasilnya 19 435 F31 X Sama Dengan 0,127 Newton Kalau Nyari F31 Y Dikali Dengan Sin Sin Sudut Sudut Sama Dapat F31 F31 Y 0,045 Kemudian Dijabarin Lagi F32 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 Y F32 X Nggak ada Karena F32 Cuma ada Di sumbu Y Di sumbu X Nggak ada Makanya Dia 0 F32 Y Nilai Dari F32 Itu Sendiri Kemudian Sudut Thetanya Sudut Resultannya Adalah Tan Inverse Dari Sigma Fy Dibagi Dengan Sigma Fx Sama Dengan Tan Inverse Dari 0,0495 Dibagi Dengan 0,127 Hasilnya 21,294 Oke Itu Untuk Soal Yang Ini Terima Kasi